Berpura-pura menjadi polisi berpangkat AKBP, seorang poluan gadungan ditangkap saat reskrim Pores Payakubu, Sumatera Barat. Tersangka ditangkap karena terbukti melakukan aksi penipuan, meluluskan calon siswa bintara polisi dengan menipu korbannya hingga ratusan juta rupiah. Ironisnya, sang suami pun baru mengetahui bahwa istrinya ternyata poluan gadungan. Suara ibu ini hanya bisa tertunduk malu saat diamankan tim cita saat reskrim Pores Payakubu. Poluan gadungan ini tangkap di kediamannya di Depok, Jawa Barat. Tersangka dan suaminya kemudian langsung dibawa ke Mahpores Payakubu, Sumatera Barat. Kepada polisi, tersangka mengaku berpura-pura menjadi anggota poluan berpangkat AKBP yang bisa meluluskan calon siswa bintara polri. Modusnya, tersangka meminta uang kepada korban dengan alasan untuk uang pelicin sebesar 100 juta rupiah. Selanjutnya, korban diminta mentransfer secara bertahap ke rekening yang digunakan tersangka. Tersangka, perkuan yang mengaku sebagai polan berpangkat AKBP, Binas Kijolamino, Untuk meyakinkan korban tersangka kerap memamerkan foto mengenakan pakaian poluan yang diedit dari sebuah aplikasi. Tersangka mengaku uang hasil penipuan digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan gaya hidup. Terus ibu kenapa kok pakai, mengaku jadi polisi itu? Atau belum pernah angan-angan? Iya. Iya? Uangnya kemana aja bu? Uangnya habis untuk kebutuhan sehari-hari pak. Ironinya suami tersangka pun mengakui ikut tertipu. Pasalnya, ia baru mengetahui bahwa istrinya Winda bukanlah poluan berpangkat AKBP yang berdinas di Polda Metro, namun justru seorang poluan kedungan. Sang suami pengesawa lantaran korban penipuan merupakan kerabatnya. Diketahui empat korban penipuan poluan gadungan, yakni dua warga kabupaten 50 kota, satu warga Payakubuh, Sumatera Barat, dan satu warga Mora Enim, Sumatera Selatan. Dari keempat korban pelaku mendapatkan keuntungan hingga lebih dari 200 juta rupiah. Selain mengamalkan tersangka, polisi juga menyita barang bukti, barang pembelian dari uang hasil penipuan, ATM, dan dokumen lainnya. Tersangka kini masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Payakubuh, Sumatera Barat. Warga pun dihimbang untuk tak tergiur rayuan oknum yang menawarkan kelulusan sebagai anggota polri dengan membayar sejumlah uang. Dari Payakubuh, Sumatera Barat, Agung Sulis, DOI News, Roporgan.